Hai kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Hai bainama nahnu juluzun indah Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam terusin data yamin itola alaina rojulun jadi dubaya di siap syadidu sawadisharila yura'a alaihi asarusafari walayarifu minnah hadun hada jala saylan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam Fasadarubatai larubatai wa wadu'angka fi'ala fakhidai waqala ya Muhammadu akhbin al-islam wakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-islaman tashadallah ilhai lallahu anna Muhammad Rasulullah wadu'ki masalah wadu tiazaka wadu sumar Ramadan waduhu jalbayta ini satata ilisabila Allah sadaqta fa'ajib nalahu ya sadaqah kola fa'ahbini anil iman kola antubin nabi lai malayikati wa qutubah rusli walium al-akhir wa tu'mina bilqadiri khiri wa syarhi kola sadaqta kola fa'ahbini anil ihsan kola anda budallah karena kata rufa ilm takun daruh fainahu yaraq kola sadaqta kola fa'ahbini anil is kola kola fa'ahbini anisah kola malmas ulu'an habi alama minasail kola fa'ahbini anam ratiha kola antalai dalama terabadawan terhufat al-wara ta'ala atari asyai yata tawaluna fil bunyan sumantolaka falubis tumalian sumakola ya Umar adadrimanisail kultu allahu wa rasuluhu kola fa'ala fa'alamu kola fa'inahu jibri'lu'atakum ya'alimikum walaikum dinakum rohahu muslim kebangin no botan putrinya sagat apalah hati sekretan iku bu di mondok terjemahnya pada saat kami sedang duduk-duduk di samping Rasulullah s.a.w. pada suatu hari tiba-tiba dadang di hadapan kami seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya yang sangat hitam yang yang sangat hitam rambutnya yang tidak diketahui atasnya jejak perjalanan dan tidak searampun diantara kami yang mengetahuinya sehingga setelah dia duduk di samping Rasulullah s.a.w. kemudian dia menjendirikan kedua lututnya ke kedua kedua lutut nabi kemudian dia meletakkan kedua telepaku diantara isi kandungan hadis yang kedua satu memperhatikan pakaian penampilan dan kebersihan terutama saat menghadap ke ulama orang mulia dan penguasa dua dianjurkan untuk banyak pertanyaan mengenai mengenai hal-hal yang tidak diketahui tiga pokok-pokok islam ada lima yaitu syahatah tetap bersaksian dua menjalankan sholat lima waktu ketiga memberikan zakat keempat berbuah seberan ramadhan dan yang kelima berbuah haji kebayitullah bagi yang mampu tiga syahatah tetap bersaksian adalah mengetahui sesuatu dan meyakini dengan hati serta mengungkapkannya dengan lisan sudah sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati